Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji ANOVA atau One-Way ANOVA. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya akan menjelaskan sedikit perihal konsep dasar dalam uji ANOVA. One-Way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau Analisis of Varian atau bisa juga dinamakan dengan uji ANOVA satu arah atau satu faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik dan skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau data rasio. Dalam uji ANOVA, ada yang namanya uji lanjut atau biasanya disebut dengan poshoc test di mana dalam uji lanjut atau poshoc test bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi, penggunaan uji lanjut atau poshoc test bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, data harus berdistribusi secara normal. Dikarenakan, uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Jika datanya tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji kruskal walis. Nah, syarat yang kedua yaitu varian data homogen. Meskipun uji homogenitas bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogenitas dalam one-way ANOVA akan berdampak pada pemilihan uji lanjut atau poshoc test. Apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, dengan kata lain varian datanya homogen, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut, yaitu Bonveroni. Sedangkan jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, dengan kata lain varian datanya tidak homogen, maka bisa menggunakan uji lanjut Games World. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji one-way ANOVA atau uji ANOVA, selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data one-way ANOVA, di mana dalam data ini terdapat 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lalu, untuk input data di program SPSS, kawan-kawan semua harus membuat kategorisasi data. Nah, di sini, untuk kategori 1, diperuntukkan untuk kelompok 1. Lalu, untuk kategori 2, diperuntukkan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir, untuk kategori 3, diperuntukkan untuk kelompok 3. Nah, langsung saja, saya akan melakukan input data di program SPSS. Ini kita blok ya. Lalu kita copy. Selanjutnya, kita paste di program SPSS, yang lebih tepatnya di Back Data View. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, alangkah baiknya kita mengisi pada pack variable view. Nah, ini ya. Ini isikan kelompok. Lalu, untuk variable kedua, isikan score. Untuk value label, value 1, kelompok 1. Value 2, kelompok 2. Lalu, untuk value 3, kelompok 3. Lalu, add dan ok. Nah, proses input data dan pengisian nama variable sudah selesai ya, kawan-kawan semua. Dan selanjutnya, saya akan melakukan analisis uji normalitas. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih descriptive statistics, selanjutnya pilih explore. Masukkan variable kelompok ke kolom factor list, lalu variable score, ke kolom dependent list, lalu pilih block, checklist pada normality block width test, lalu continue dan ok. Nah, tunggu sebentar ya, kawan-kawan semua. Di sini sudah muncul untuk output SPSS, namun, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel test of normality. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi untuk kelompok 1 sebesar 0,083, lalu untuk kelompok 2 sebesar 0,060, lalu yang terakhir untuk kelompok ketiga sebesar 0,499. Nah, ketiga kelompok memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi data sudah normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data telah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya data yang digunakan sudah normal, selanjutnya, kita bisa melakukan analisis uji OneWay ANOVA atau uji ANOVA. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih compare mean, selanjutnya pilih OneWay ANOVA. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan variable kelompok ke kolom faktor, lalu variable score ke kolom dependent list. Lalu pilih option, kita checklist pada homogeneity of variant test. Nah, tujuannya untuk memunculkan output uji homogenitas. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji homogenitas dan uji ANOVA. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji homogenitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value based on mean kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen. Dengan kata lain, uji homogenitas tidak terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value based on mean lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen. Dengan kata lain, uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi based on mean sebesar 0,739. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya varian data homogen. Dengan kata lain, asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya, untuk uji ANOVA, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji ANOVA, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji ANOVA. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok yang dianalisis. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan tiap kelompok, kita bisa menggunakan post hoc test atau uji lanjut. Caranya, kita bisa pilih menu ANALYSE, lalu pilih compare min, selanjutnya pilih one way ANOVA. Kita bisa pilih post hoc. Nah, di sini muncul beberapa opsi ya. Berhubung varian datanya homogen, kita bisa pilih bonveroni. Nah, di bagian ini ya, equal varian asumet, yang artinya varian datanya homogen. Dan jika datanya tidak homogen, kalian kan semua bisa pilih games HL, di bagian equal varian not asumet. Nah, ini sudah saya checklist ya, di bagian bonveroni. Selanjutnya, kita bisa pilih continue, dan OK. Nah, di sini sudah muncul output dari post hoc test, yaitu uji lanjut bonveroni. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output post hoc test, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji lanjut, atau post hoc test. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara nyata. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara nyata. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi antara kelompok 1 dan kelompok 2 sebesar 0,000. Maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan secara nyata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu, untuk nilai signifikansi yang di bawahnya ini, di mana nilai signifikansi ini sebesar 0,000. Nilai tersebut juga kurang dari 0,05. Yang artinya, ada perbedaan secara nyata antara kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2, ataupun kelompok 1 dengan kelompok 3, selanjutnya, kita akan melakukan analisis pada kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini ya, kelompok 2 dan kelompok 3, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,212. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang artinya, tidak ada perbedaan secara nyata antara kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji ANOVA beserta uji lanjut di program SPSS. Ya, seakhiri, selamat malam dan good luck.